Hello students, how are you? Welcome to English class with me Mrs. Victoria Victoria V-I-K-T-O-R-I-A Victoria You can call me Mrs. Victoria Sebelum memulai pelajaran kita hari ini Terlebih dahulu kita mengawalnya dengan berdoa Anak-anak duduk dengan sompan Siapkan hati untuk berdoa Kalian bisa ikuti ibu Ibu akan menginginkan kalian berdoa dalam bahasa Inggris Anak-anak yang terkasih Mari kita menyiapkan hati kita untuk berdoa Let's prepare our heart to pray We begin our prayer this morning with a sigh of the cross In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit Amen Father in heaven, thank you for all your blessing today Now we are going to study Please open our heart and our thinking So our activity can run well Father, we know we have many sins in our soul Please forgive us In the name of Jesus Christ, we pray Amen St. Angela, pray for us St. Ursula, protect our youth St. Mary of incarnation, pray for us Ursuline Martyr, pray for us Our respective guardian angel, pray for us In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit Amen Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah berdoa dengan baik Selanjutnya, kita akan mulai dengan yel-yel kelas kita Anak-anak tentu masih ingat yel-yel kita Mari kita nyanyikan bersama Terima kasih anak-anak, kalian sudah bernyanyi dengan baik Selanjutnya, kita mempunyai classroom password Baik, sekali lagi kalian ikuti ibu Classroom password Once again, classroom password Kalau ibu katakan, good morning everyone Kalian menjawab, good morning Mrs. Victoria Kalau ibu katakan, how are you today? Kalian menjawab, I am good, I am great, I am wonderful Thank you Lord Oke, once again Good morning everyone Ya, kalian mengatakan, good morning Mrs. Victoria How are you today? Ya, kalian menjawab, I am good, I am great, I am wonderful Thank you Lord Oke, thank you anak-anak Baik anak-anak, selanjutnya kita akan menyanyikan sebuah lagu Ibu harap anak-anak bisa mengikutinya dengan baik Sebelum kita menyanyikan lagu ini Ibu akan mengucapkan kata-katanya Sehingga anak-anak dapat bernyanyi dengan baik Ikuti ibu ya Baik anak-anak, mari kita bernyanyi dengan baik Nyanyi bersama Good morning, good morning Good afternoon Good evening, good evening Good night, good night Nice to meet you Nice to meet you too Goodbye, goodbye, see you Good morning, good morning Good morning, good morning Good evening, good evening Good evening, good night Good night Nice to meet you Nice to meet you too Goodbye, goodbye, see you Good morning, good morning Good afternoon Good evening, good evening Good night, good night Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah bernyanyi dengan baik Selanjutnya, kita akan masuk pada materi pembelajaran kita pada hari ini Yaitu Greetings atau ucapan salam The first one, good morning Atau selamat pagi dalam bahasa Indonesia Start from 5 am to 11.59 am Bahasa Indonesia nya jam 5 pagi sampai dengan jam 17.59 pagi Next one, good afternoon Dimulai dari jam 12 siang sampai dengan jam 4.59 sore In English, kita menyebutnya 12 pm to 4.59 pm Next one, good evening Dimulai dari jam 5 sore sampai dengan jam 4.59 pagi In English, kita menyebutnya Kita mengatakan hello atau hi kepada orang yang bertemu dengan kita Kita menyapa seseorang dengan mengatakan hello atau hi tanpa menggunakan waktu Atau kita tidak memakai waktu Kemudian, good night Good night digunakan pada malam hari ketika kita akan tidur Misalnya ketika kita akan tidur, kita akan mengatakan good night and then you sleep Good night and then you sleep Goodbye digunakan saat kita akan berpisah Saat kita sudah selesai ngobrol Lalu kita mengatakan goodbye Atau bye bye Next one, see you See you Yang artinya sampai ketemu lagi Sampai jumpa lagi Digunakan juga pada saat kita mau berpisah Seperti see you It's like that, oke Baik anak-anak, jangan lupa Untuk mengucapkan good morning ketika pagi hari Good afternoon ketika siang dan sore hari Dan good evening ketika malam hari Baik anak-anak, mari kita perhatikan contoh berikut ini You say good morning pada jam 7 pagi atau 7 am And then you say good afternoon pada pukul 12 siang atau 12 pm And then you say good evening Good evening pada malam hari pada pukul 8 malam Atau dalam bahasa inggrisnya 8 pm Baik anak-anak, mari kita ulangi sekali lagi Good morning Good morning Good afternoon Good afternoon Good evening Good evening Good night Good night Hello Hi Goodbye Goodbye See you See you Oke students, good job Thank you Baik anak-anak Ibu harap kalian bisa mengikutinya dengan baik Dan bisa mempraktekannya di rumah Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas Atau homework Yang kalian kerjakan di rumah Yaitu Practice your classroom yell-yell Practice your classroom password And practice your english song Yaitu dalam bahasa Indonesia Kalian mempraktekan yell-yell kelas Kemudian kalian mempraktekan password kelas kita Dan juga mempraktekan lagu dalam bahasa inggris Lagu tersebut yang kita nyanyikan pada hari ini Setelah itu, kalian dapat mengirimkannya kepada ibu Baik anak-anak, jangan lupa mempelajari materi kita hari ini Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Dan selalu rajin belajar Baik anak-anak, sampai disini dulu Pembelajaran kita pada hari ini Kita akan bertemu lagi di pembelajaran kita Yang akan datang Sampai bertemu lagi Sukses selalu God bless you